Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sob bagaimana kabar kalian hari ini Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob Di depan gue ini sudah ada box paketan besar Dan ini tuh isinya part komputer sob Jadi ini lanjutan dari part-part gue yang belum dateng Karena gue mau ngerakitin komputer atau PC Buat temen dan dia juga youtuber juga Dan gue diminta buat ngerakitin di dana 4,5 hingga 5,5 juta sob Dan kebutuhan utama dia itu buat editing video Jadi nggak terlalu tipikal di gaming ya Tapi ya sekali-kali dibuat gaming juga nggak apa-apa Dan sebisa mungkin gue ngeracik partnya itu Dapat part yang hampir keseluruhan baru Mungkin nanti yang nggak baru itu di hard disk lah Oke dan ini isinya itu apa Mari kita unboxing sob Oke dan ini isinya ada 2 paket Yang pertama ini part dari MSI yaitu graphic card Aero ITX GeForce GT 1030 sob Ini gue beli sekitar 1,1 juta dan baru Garansi resmi juga Nah ini dia 1,099999999999999 purse Jadi pas di 1,1 juta Oke dan yang satunya ini adalah power supply shop dari FishPlayer Dengan namanya DK500W dan ini garansi 3 tahun juga japanes kapasitor full rank di 100 volt hingga 240 volt dan sudah ada sertifikasinya 80 plus bronze ini dia, gue belinya dari wincomputer dari Surabaya juga untuk mobonya kemarin juga dari Surabaya tapi tokonya berbeda untuk power supply nya gue dapat harga di 579 jadi 580 ribu yang 500 watt ya dan sertifikasinya 80 plus bronze dan fish player ini juga lumayan cukup terkenal sob di beberapa perangkat peripheral gaming ya ini tuh dari Cina kalau gak salah kemudian yang satunya ini adalah MSI Aero ITX yaitu GeForce GT 1030 gue dapat harga di 1.100.000 persis dan ini semuanya garansi resmi jadi dana 4,5 hingga 5,5 juta lah di maksimal itu gue mau ngeracipi sih yang kesemuanya hampir keseluruhan partnya itu baru sob aslinya sih gak ini gue pengennya untuk di harga 1 hingga 1,5 itu ada RX 560 kemudian 1050 tapi non-TI ya ada juga yang di 1,2 itu RX 550 yang memori 4GB cuma kalau untuk komponen baru itu sangat jarang di pasaran untuk GTX 1050 ataupun yang GTX 750 Ti ya tapi gak apa-apa karena gue mau ngirit di dana perakitan untuk VGA-nya gue akhirnya pilih yang ini karena dia katanya mau pakai yang editing Adobe Premiere jadi Adobe itu lebih familiar dengan Cuda Core biasanya oke kita mulai dari DK dulu ini dari power supply-nya oke dan di dalam box-nya kita dapat power supply kemudian kabel buat nyolok power-nya ada buku manual dan juga kabel tip beserta 4 sekurup ya disini jadi cuma ini aja dan ini garansi resmi selama 3 tahun sob dan ini segel dan yang bagus disini adalah kabelnya disini kabelnya udah flat ya udah flat kabel oke ini gue singkirin ya bener ini flat kabel jadi udah full hitam semua ini bagus banget nih tapi kalau untuk di harga 500 ribuan emang ini cukup bagus sih sob ada juga di kelasnya itu ya hampir 600 lah dia ada Kogar yang VTE 500 itu gue juga pakai yang Kogar itu udah 3 tahunan lebih dan bagus sih kualitasnya kalau kalian nambah di 100 ribu lagi di 670 lah itu udah dapat yang full modular dari Vizplayer ini yang seri 500 juga 500 watt kalau ini yang non-modular oke kita lihat dulu oke di belakangnya ini terdapat keterangan DK 5.0 500 watt power supply dan sertifikasinya 80 plus bronze kemudian modelnya disini PS500AX dan nama model ini gue cek di sertifikasi 80 plusnya emang ini ke daftar sob dan dia berjalan di full rank 100 hingga 240 volt ya dan power supply ini juga dilengkapi dengan berbagai macam proteksi proteksi yang pertama di power supply ini disini udah ada OVP yaitu Over Voltage Protection jadi ini untuk voltase yang berlebih kemudian ada juga OVP yaitu Over Power Protection disini untuk power daya yang masuk ataupun keluar itu cukup tinggi ya jadi udah ada proteksinya kemudian ada juga OVP yaitu Under Voltage Protection disini dia meroteksi buat voltase daya yang rendah kemudian yang terakhir dia ada Short Circuit Protection disini buat proteksi terhadap arus pendek dan yang gue suka lagi disini kabelnya udah flat cable disini jadi udah gak warna-warni ya dia full hitam cuma sayangnya dia gak modular dan untuk kabelnya disini juga lumayan lengkap ya untuk power-powernya ya mulai dari 24 pin buat Mobo kemudian ada juga buat CPU untuk VGA dia ada 2 jadi yang 8 pin ya dia ada 2 6 plus 2 kemudian ada juga buat SATA-nya disini dia ada 6 SATA power-nya disini ada 6 dan molek-nya disini ada 2 sob jadi 2 molek 6 SATA 2 buat PCIe yaitu buat VGA atau graphic card 1 CPU dan 1 buat Mobo ini udah lengkap lah dan gue gak bisa nguji lebih jauh tentang power supply ini ya sob ya karena part-partnya belum lengkap semua dan sebenarnya kalau kita mau mengetahui PSU bagus atau tidak itu dengan membongkar PSU-nya dan melihat komponen-komponen yang dipakai di dalamnya sob namun gak mungkin kan kalau kita bongkar ini PSU maka garansinya akan hangus tapi dengan melihat spek PSU ini dari web resminya hingga di keterangan boxnya PSU dari Vizplayer ini cukup bagus di range harganya mulai sertifikasi 80 plus yang kedaftar kemudian berbagai fitur-fitur proteksi yang dimiliki dan yang terakhir dukungan garansi selama 3 tahunnya sob serta nama brand tentunya secara Vizplayer ini juga cukup terkenal dan berpengalaman juga dalam berbagai macam produk-produk periperel gamingnya yang berkualitas di pasaran sob mungkin itu saja unboxing gue dan sedikit preview dari power supply Vizplayer DK 5.0 ini semoga video ini dapat membantu dan menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang lagi cari informasi tentang PSU ini sob kemudian untuk video unboxing VGA MSI GT 1030 nya akan gue pisah ya sob di video berikutnya gue Aan thanks sudah watching sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati